Pemirsa sopir truk yang menabrak 4 orang yang sedang bersuafoto di jalur lintas Sumatera Lampung Selatan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka karena unsur kelalaian yang menyebabkan kematian. Sementara itu 4 korban meninggal dunia sedensi yang telah dimakamkan. Ishak Tangis mengiringi pemakaman jenazah Jufay Brimars dan istrinya Santia serta 2 orang anaknya di Nur Ramadan dan di Nibrativi. Keempat korban meninggal dunia akibat tertabrak truk di jalur lintas Sumatera di Tanjakan Tarahan, Lampung Selatan pada minggu pagi. Anak sulung pasangan Jufay Brimars dan Santia tak kuasa menahan tangis saat jenazah orang tua dan kedua adiknya dimasukkan ke liang lahat. Saat ini polisi telah melakukan ulat TKP dan masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Jika terdapat unsur kesengajaan, polisi akan menetapkan pengumudi truk sebagai tersangka karena telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian. Untuk Tarahan tetap kita lakukan proses penyelidikan. Apa penyebab daripada kendaraan yang melakukan tabrakan terhadap orang dan kendaraan yang mengakibatkan di jalan turunan Tarahan itu terhadap dampaknya sampai orang itu meninggal dunia. Jadi kita masih mendalamin masing-masing proses penyelidikan terhadap motif. Kecelakaan maut yang menyebabkan meninggalnya empat orang ini terjadi pada minggu pagi di jalan lintas Sumatera, kilometer 21-22 di desa Tarahan, kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Pada saat kecelakaan, korban sedang selfie di pinggir jalan. Tiba-tiba ditabrak truk pengangkut sembako yang melaju kencang dari arah bakaheni menuju bandar Lampung. Dari Lampung Selatan, Lampung, Tim Liputan Kontributor AI News melaporkan.